Dalam skema demand paging, yang akan terjadi adalah bahwa kita akan memiliki perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk Akan ada ruang tertentu yang dialokasikan sebagai ruang swap Di ruang swap ini, semua block executable akan tersedia Misalnya jika proses memiliki 6 block, 1 hingga 6, dan semua block itu akan ada di ruang swap Dan hanya tergantung pada permintaan untuk memblokir block proses yang dimuat dari ruang swap ke RAM Sekarang, mari kita asumsikan bahwa ada instruksi yang mengeksekusi halaman table ke-8 yang sesuai dengan block ke-6 dari proses Dan itu telah menghasilkan load atau store ke lokasi memory tertentu di nomor block yang ke-5 Yang terjadi adalah bahwa prosesor akan mencari table halaman proses yang sesuai dengan block nomor ke-5 Dan melihat bahwa bit saat ini diatur ke 0 Ini akan menghasilkan sesuatu yang dikenal sebagai halaman fault trap Disebut sebagai halaman fault interrupt Sekarang, halaman fault akan memicu sistem operasi untuk mengeksekusi proses tersebut Sistem operasi akan mendeteksi bahwa ini adalah halaman fault Dan itu akan menentukan penyebab halaman fault ini Dan akan membuat halaman yang sesuai dari disk ke dalam RAM Akibatnya, ia akan memodifikasi halaman table process Misalnya disini, nilai 1 ditambahkan ke nomor halaman frame Dan bit saat ini diatur ke 1 Sekarang, semua akses selanjutnya ke block nomor 5 ini tidak akan menyebabkan halaman fault Karena bit saat ini sudah diatur ke 1 Namun, akses pertama untuk memblokir 2, 3, dan 4 Akan menghasilkan halaman fault Dan itu akan menyebabkan sistem operasi mengeksekusi dan membuat block yang sesuai ke dalam RAM Akibatnya, halaman table untuk proses khusus itu akan diperbaharui Sekarang, kita telah mencapai keadaan di mana setiap halaman frame dalam RAM menempati beberapa block Block-block ini dapat berhasil dari proses 1, atau proses 2, ataupun proses 3 Sekarang, apa yang terjadi jika kita akses memori untuk memproses block ketiga Seperti yang dapat kita lihat bahwa Karena bit saat ini diatur ke 0 dalam proses halaman tabel Itu akan menghasilkan halaman fault lagi Dan, itu akan memicu sistem operasi untuk mengeksekusi proses itu Sekarang, masalahnya adalah Apa yang akan dilakukan sistem operasi Untuk memenuhi akses memori khusus ini di block ketiga Sistem operasi perlu menghapus salah satu halaman Pada dasarnya, ini perlu membersihkan salah satu dari halaman untuk membuka block yang baru Keputusan jelas yang perlu dibuat oleh sistem operasi adalah Block mana yang harus dihapus Untuk membeli jalan bagi block baru yang akan menggunakan block itu Pilihan ini didasarkan pada algoritma yang ada dalam sistem operasi Ini dikenal sebagai algoritma pengganti halaman atau page replacement Dan ada beberapa pilihan untuk itu seperti Vivo, First In, First Out, Optimal Page atau Least Recently Used Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh algoritma pengganti halaman Operating system atau sistem operasi akan menukar block dari RAM Dan mengantinya dengan block yang ketiga yang baru-baru ini diakses Akibatnya, bit saat ini sesuai dengan block yang dihapus Dan kemudian akan diatur ke 0 Kita telah menghapus misalnya block nomor 1 dari RAM ke swap Dan oleh karena itu, bit saat ini sesuai dengan block 1 Yang kemudian akan diatur ke 0 Sekarang, block 3 yang baru saja dimuat ke dalam halaman frame Tertentu akan memiliki nomor halaman frame Dan bit saat ini diatur ke 1 Proses penghapusan block dari RAM dan mengantinya dengan yang lain Dikenal sebagai swap out atau swap in Proses memindahkan block dari RAM ke disk Dikenal sebagai proses swap out Sementara, proses pembuatan block dari disk RAM dikenal sebagai swap in Selama proses swap out Yaitu menyimpan block 1 ke hard disk Semua perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proses Semua perubahan yang terjadi di block 1 Akan diperbarui di ruang swap Dengan demikian Block yang akhirnya disimpan di ruang swap Akan memiliki tampilan data terbaru Hal berikutnya yang akan kita tanyakan adalah Jika swap out Yaitu menyalin block 1 dari RAM ke disk sebenarnya diperlukan atau tidak Mari kita asumsikan bahwa Block 1 yang ada di sini dalam frame 14 Tidak memiliki data yang diubah Misalnya Itu bisa sesuai dengan instruksi atau hanya membaca data Dan oleh karena itu Tidak ada data ini yang benar-benar berubah Dalam kasus seperti itu Proses pertukaran menyalin isi halaman ini kembali ke disk Tidak akan diperlukan Karena di sisi lain Misalkan kita memiliki data dalam block nomor 1 yang telah dimodifikasi Ini akan menunjukkan bahwa Salinan block 1 dalam RAM berbeda dari yang ada di dalam disk Dan karenanya seluruh halaman frame harus swap out dan kembali ke dalam disk Bagaimana sistem operasi akan mengetahui apakah swap out diperlukan atau tidak Ini dilakukan dengan sedikit tambahan Yang hadir dalam halaman table yang dikenal sebagai Debit atau Bit Kotor Bit Kotor pada dasarnya menunjukkan Apakah isi block di RAM telah dimodifikasi sehubungan dengan isinya di disk atau di ruang swap Jika Bit Kotor diatur ke satu Itu menunjukkan bahwa Memang ada perbedaan antara isi dalam RAM sesuai dengan isi di ruang swap Dan karena itu Selama halaman file Isi dalam halaman frame akan dikembalikan ke RAM Jika Bit Kotor memiliki nilai 0 Maka seluruh proses swap tidak akan diperlukan Itu perlu untuk swap proses baru Dan mengganti block dalam halaman frame yang sesuai Selain bit P dan D Table halaman untuk suatu proses memberi bit tambahan yang dikenal sebagai protection bit Protection bit ini akan menentukan berbagai atribut untuk block tertentu Misalnya Proses sistem operasi dapat mengatur berbagai block yang akan dieksekusi Yang berarti bahwa data yang ada di block tersebut sesuai dengan kode yang dapat dieksekusi Dan karena itu CPU kemudian dapat mengeksekusinya Bit lainnya pada block hanya dibaca Dan oleh karena itu Memodifikasi data apapun dalam block itu akan mengarah ke halaman vault Dan bit disini akan menentukan apakah block tertentu sesuai dengan kode sistem operasi atau kode pengguna Dan bit disini akan menentukan apakah block tertentu sesuai dengan kode sistem operasi atau sesuai dengan kode pengguna Informasi tambahan ini disajikan oleh protection bit Terima kasih telah menonton!